selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kali ini saya akan memberikan tutorial cara mudah membuat desain sertifikat silahkan sekarang perhatikan contoh sertifikat yang sudah saya buat ini adalah contoh sertifikat yang pertama kemudian ini adalah contoh sertifikat yang kedua jadi ada dua buah desain yang sudah saya buat kita akan belajar membuat desain yang pertama dulu ada pun desain yang kedua nanti suatu saat akan juga saya buatkan tutorial oke sekarang saya membuat slide baru ya pertama kita mengatur ukuran sertifikat dulu untuk mengatur ukuran klik desain kemudian klik slide size kemudian custom slide nah disini ada beberapa ukuran seperti yang kita kenal ada A3, A4 ya kemudian ada juga letter nah untuk sertifikat biasanya kita menggunakan A4 oke kita pilih A4 bisa portrait bisa landscape namun kali ini kita membuat sertifikat dengan desain landscape oke kemudian kita klik oke kebetulan ini sudah A4 jadi tidak ada perubahan ukuran kertas ya kemudian ini kita buat blank ini adalah ada format klik to add title dan sebagainya ini kita buat blank caranya gimana klik desain klik home kemudian klik layout kemudian klik yang blank ya klik yang yang blank oke setelah dalam bentuk kosong seperti ini maka kita akan luasa membuat apa namanya tambahan-tambahan gambar oke kita mulai dengan insert kemudian shape pilih yang rectangle oke kita membuat rectangle atau persegi panjang oke sampai disini kira-kira ya ini kurang lebih 1.4 kurang ya kalau ini kan 1.4 kurang lebih kurang dikit ya ini kurang lebih kurang dari 1.4 ya oke kita lebaran dikit misalkan sampai sini nah setelah itu kita potong persegi panjang ini bagi pelajaran potong perhatikan membuat shape klik ellipse kemudian kita buat ellipse seperti ini oke kita kecilkan dulu kita tinggikan lagi misalkan ya ini ganti warnanya warna terserah yang penting warnanya berbeda ya kemudian kita geser ya kira-kira ini di tengah-tengah ya paskan sampai di tengah-tengah nah oke setelah itu oke sampai sini ya kita klik persegi panjang dulu jadi jangan balik jadi persegi panjang saya ambil tekan shift ya kemudian klik gambar ellipse ya ini bergerak ya bergerak saya ulang bisa turunkan karena bergerak nah setelah itu klik merge ships ya merge ships ya merge ships kemudian pilih yang substrak pilih yang substrak nah jadilah persegi panjang tadi terpotong seperti ini nah berikutnya kita membuat persegi panjang lagi kemudian ini kita sembunyikan di belakang klik send backward tapi pilih yang back pilih yang back kemudian warnanya sekarang kita ganti supaya warnanya berbeda misalkan warna kuning ya jadi setelah itu kita potong lagi gambar ini kita membuat lingkaran lagi ellipse ya membuat ellipse seperti ini ya nah kita potong kita geser-geser ya ini agak agak kebawah ya jangan pas tengah-tengah tapi agak kebawah biar nanti ini bentuknya seperti yang kita inginkan ya seperti ini ya oke setelah itu kita klik apa segi panjang warna kuning kemudian klik alifnya ini turun ya kalau turun kita naikkan lagi oke sekarang kita klik merge shapes kemudian klik substrak oke sekarang kita membuat persegi panjang lagi ya oke ganti warnanya oke jangan kuning biar sama ganti warna hijau ya kemudian ini seperti tadi send to back nah oke sekarang ini kita potong lagi kita insert kemudian cari ellipse ya membuat ellipse seperti ini agak wisat kebawah ya ini naikkan dikit geser oke kalau belum nyampe berarti ini harus kita kecilkan lagi ukurannya ya oke oke segini ya ini kita geser lagi ke bawah seperti ini ya ini naikkan lagi kita gemukkan ya nah seperti ini terus kita geser lagi ya sampai sini ini kalau misalkan masih dirasa kurang ngimbang ini bisa kita gemukkan seperti ini ya nah sampai di sini misalkan kita geser lagi ya coba kita kuruskan dikit ya oke segini ya oke kita geser sampai sini masih belum bagus ya sampai sini iya kita atur biar bagus naikkan lagi dikit iya atur lagi ya kita temukan lagi sampai di sini oke 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 kita rasa sudah cukup kita potong lagi ya klik rectangle warna hijau kemudian elipse warna biru kemudian merge shape klik substrak oke jadi kita sudah membuat bentuk gambar seperti ini nah sekarang kita tinggal mengatur gradasi warnanya misalkan untuk yang ini bagaimana sekarang cara mengatur gradasi warna kita klik format ya kemudian klik dulu rectangle nya kemudian klik format kemudian pilih shape fill ya pilih shape fill oke pilih yang gradient nah pilih yang gradient pilih more gradient nah maka muncul tampilan seperti ini ya pilih yang gradient fill nah sekarang pilih misalkan ini biarkan 90 derajat ini ini pilih ini untuk mengatur gradien ya atau gradasi ini ada 4 stop namanya ini hapus saja 1 stop tinggal 3 stop ya ini warna putih berarti bagian atas ini warna putih ini kita ganti klik dulu stop nya kemudian kemudian pilih warna biru misalkan ini berdua warna biru yang tengah ini pilih warna putih warna putih nah kemudian yang pinggir kanan ini pilih warna misalkan biru muda nah setelah itu ini bisa kita atur gradasinya maka berubah ubah oke coba saya pesatkan sedikit lagi ya oke misalkan saya tebelin ini ya ini saya tebelin nah jadi seperti ini ya oke sekarang kita ngatur gradasi yang ini oke gradient fill juga ini ganti warna yang lain ya misalkan warna kuning nah ini biarkan atau ini ubah warna kuning agak muda ya cari kuning yang agak muda more color cari kuning yang agak muda misalkan ini ya klik oke oh ternyata sama dia kuningnya ya oke kita cari yang lebih muda misalkan yang ini oke ya muda kemudian yang biru ini ubah menjadi kuning juga yang paling muda misalkan ubah menjadi kuning yang paling muda muda ya oke nah kemudian yang hijau ini kita ubah juga gradasinya klik gradient fill kemudian ini pilih warna merah misalkan ya kemudian yang tengah ini pilih warna putih pilih warna putih nah kemudian yang ini pilih warna merah tapi yang agak muda ya misalkan warna merah yang agak muda ya dari warna merah yang agak muda oke misalkan ini ya oke nah nah setelah itu kita kita close ya nah maka kita sudah mendapatkan desain seperti ini ya tinggal kita memberikan logo ya tinggal kita memberikan logo nah supaya cepat saya copy dari sini aja ya logonya c oke c v ya nah kemudian bisa juga diberi bintang seperti ini ya diberi bintang seperti ini ya ini ada ada bintang bagaimana jaman buat bintang klik saja insert kemudian shape cari star disini star itu berbagai macam ada 8 poin ada 10 poin ada 32 poin misalkan kita ambil yang 8 poin nah supaya bintangnya ini simetris betul-betul berbentuk apa namanya lebar kiri kanak apa namanya lebar vertikal sama horizontal sama maka sambil membuat bintang sambil tekan shift oke ini kita kirim ke belakang ya nah nah disini untuk ngatur apa namanya lancip tumpulnya bin bintang oke saya buat seperti ini ini saja ya taruh di belakang sekarang ukurannya bisa kita atur ya iya sampai seperti ini misalkan ya ini ganti warnanya menjadi kuning kemasan ya menjadi kuning kemasan klik format klik shape fill ya kemudian pilih warna kuning seperti ini nah misalkan seperti itu nah berikutnya tinggal kita membuat tulisan sertifikat ya kita tinggal membuat tulisan sertifikat oke klik insert kemudian text box ya buat tulisan sertifikat ya kita besarkan hurufnya sampai misalkan sampai sekitar 66 ya nanti kalau kurang besar kita besarkan lagi kemudian fontnya kita ganti klik insert nah klik gom kemudian cari font yang namanya old english 5 jadi old english 5 font ini tidak ada di bawaan powerpoint ini harus dicari dulu di website lain ya sehingga kita mendapatkan font-font yang yang indah untuk bagaimana cara mendapatkan font-font yang indah nanti saya sertakan linknya di deskripsi cara menginstall atau memasang tambahan font di office oke saya hantar nah otomatis sekarang berubah oke ya kalau dirasa terlalu besar kita kurangi menjadi 54 misalkan ya nah berikutnya kita buat warna merah setelah itu kita berikan efek ya bagaimana efek klik apa namanya kata atau sertifikat kemudian klik 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 format kemudian text efek kemudian klik text efek misalkan kita pilih yang level pilih yang ini kemudian kasih shadow atau apa namanya ini bayangan nah itu ya maka tanpa seperti ini jadi textnya tidak polos kemudian fontnya juga tidak tidak standar lebih indah fontnya ya oke setelah itu kita memberikan textnya ya yang lain ini supaya cepat ini saya copy saja ya oke saya kontrol C kemudian kontrol V oke saya geser biar lurus dengan di atas oke nah setelah itu kita ada lagi ini ya ya beri ada kata atau kalimat atau perasa diberikan kepada ya iya taruh di sini iya ini kurang ke bawah ya saya turunkan lagi ke bawah nah setelah itu kita kasih nama ya kita kasih nama misalkan disini as kira tarah diva padia putri oke kita ganti ukuran font misalkan ukuran 40 ya kemudian fontnya kita ganti jenisnya nanti saya lupa nama fontnya nama fontnya adalah coventry garden ya coventry garden oke saya cari coventry garden oke nah kemudian kita tebelkan kita kasih bayangan bisa juga kita tambah efek supaya lebih indah kita kasih glow atau bayangan ya shadow saja ya maka huruf menjadi lebih indah ada bayangan ya nah setelah itu kalau kita mau memberikan background yang warna putih ini boleh juga tapi kalau kita lebih suka warna putih juga boleh kita biarkan misalkan kita tidak mau warna putih bisa kita kasih apa namanya kita kasih background ya kita kasih background bagaimana caranya klik design ya dan klik format background misalnya kita kasih pattern fill ya bisa kita pilih seperti ini atau seperti itu atau begini nah atau seperti ini nah ini tergantung selera ya tergantung selera oke coba siapin yang yang samar samar ya yang samar samar misalkan pilih yang sedang sedang saja ya misalkan nah yang ini ya yang ini misalkan kalau misalkan agak mengganggu nah dari yang lain nah seperti ini saja jadi tidak terlalu mengganggu coba kita lihat seperti tampilannya nah jadilah seperti ini ya saya pikir ini sudah cukup bagus ya saya pikir sudah cukup bagus tinggal bapak ibu praktek jadi sambil nonton videonya sambil langsung praktek selanjutnya nanti akan saya buat tutorial membuat desain yang seperti ini ya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum